Untuk melihat dan mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah disusun dan dirancang dalam rangka penyempurnaan RPJMD, Bupati Indra Giri Hilir Haji Mohd Wardan hadiri rapat bersama Kepala Dinas atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Inhil di Aula Bepeda Tembilahan pada Kamis 11 Juli 2019 siang. Rapat yang diawali dengan penyampaian Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Haji Syed Saripudin sebagai Ketua Tim Percepatan Mewujudkan DMIJ Plus terintegrasi tersebut, ia menyampaikan bahwa sebelumnya telah melaksanakan rapat dengan OPD terkait membahas mengenai BUMDES. Selanjutnya, Sekda menjelaskan bahwa dari 197 desa di Kabupaten Indra Giri Hilir, BUMDES-nya sudah terbentuk dan ia meminta kepada fasilitator untuk memetakan BUMDES tersebut. Sementara itu, dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan kepeduliannya terhadap desa-desa sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dengan adanya program DMIJ pada periode pertamanya menjabat sebagai Bupati. Orang nomor satu di Kabupaten Inhil tersebut juga menyampaikan bahwa melalui leader dan fasilitator untuk dapat menyusun potensi-potensi yang ada di desa masing-masing dan apa yang menjadi potensi pada desa tersebut akan disupport melalui dinas terkait. Sebelumnya memang sudah dilaksanakan juga rapat dipimpin oleh Pak Sekda yang saya SK-kan sebagai ketua tim percepatan mewujudkan program DMIJ plus integrasi itu bersama-sama dengan dinas OPD yang terkait. Kemarin sudah diperintahkan oleh Pak Sekda, selaku ketua tim kepada beberapa OPD yang keterkaitan secara langsung seperti dinas perkebunan, dinas kooperasi, dinas perindak, dan lain-lain itu mensinergikan program yang ada pada dinas itu dalam rangka mendorong percepatan dari program DMIJ plus integrasi, jadi diintegrasikan. Nah jadi dimintakanlah kemarin melalui leader, fasilitator kabupaten untuk menyusun potensi-potensi yang ada di desa dalam rangka memaksimalkan fungsi BUMDES, badan usaha milik desa yang sudah kita bentuk untuk 197 desa, apa potensi-potensi yang ada di masing-masing desa itu yang akan dikelola melalui BUMDES, nah inilah yang tadi dipaparkan dan tentunya akan disupport penganggarannya melalui dinas instansi terkait. Jadi itulah evaluasi kita dan saya berharap apa yang menjadi program prioritas kita desa Maju dan Hiljaya itu betul-betul ya ditopang menjadi tanggung jawab OPD-OPD yang lain, tidak hanya satu OPD katakanlah dinas PMD saja, sebagai leading sector tidak gitu, tapi ini menjadi tanggung jawab secara bersama, itulah inti daripada plus terintegrasi, desa Maju dan Hiljaya plus terintegrasi, jadi disinergikan dengan program-program yang ada pada masing-masing OPD itu. Dalam rapat tersebut, beberapa kepala dinas terkait juga menyampaikan mengenai kegiatan yang dilaksanakan terkait untuk mensukseskan percepatan program DMIJ plus terintegrasi. Terut hadir dalam rapat itu, Wakil Bupati Indra Girihilir Haji Samsuddin Uti dan Kepala OPD yang terkait dalam program DMIJ plus terintegrasi. Zulkifli melaporkan untuk Gemilang Televisi.